Ini adalah race yang terakhir kita Rintik-rintik hujan sudah mulai turun di langit kota Sabah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dan tentunya ini tidak akan menurunkan tensi persaingan di kelas para raja ini, saudara-saudara semua ya Kita lihat mereka yang kita berikan kesempatan kembali one-off-left Saudara-saudara semua ya pada kelas bebek 2 tak underbond Apakah akan terjadi mitris? Silahkan berdoa yang suka panas, silahkan berdoa untuk tidak hujan Yang suka wetris, silahkan berdoa agar hujan turun Kita kasih kebebasan untuk kawan-kawan kerus semua ya Bung Dede CK Daniel lebih suka hujan atau panas? Hujan Doakanlah sampai hari hujan 10 putaran kita akan berikan di kelas para raja RIS yang kedua jika di RIS yang pertama tadi Jawa Barat mendominasi setelah terlibat pertarungan keras Bersama dengan 26 underbondor lainnya Dan kita akan lihat apakah Ricky Ibrahim ROG Performance Racing Team Batam akan mengulang sukses Ingat, hasil manis di RIS 1 belum tentu bisa diulangi di RIS yang kedua Silahkan semua doa anda keluarkan Agar hasil manis di RIS 1 bisa anda ulangi di RIS yang kedua ini Ricky Ibrahim Virus kuncir saya yakin menyimpanmu Ambisi tersendiri Saudara-saudara Subwaya Begitupun bersama dengan Hafid pertama Yogyakarta Juga sang juara bertahan Kalinga Saya menunggu sesuatu dari anda Pembalap asal kota Palembang Sumatera Selatan Bersama dengan kota Palembang Sumatera Selatan Juga sang juara Terima kasih Terima kasih Oke saudara-saudara kita bisa melihat Ricky Ibrahim Virus kuncir Hafid Pratama Kalinga Rengi Lukmana Agung Sepian Alba Daniel Dalmar Saudara-saudara semua ya Andres sudah dimulai kita bisa melihat pegonton Ada 27 underboner terbaik di Sumatera Terima kasih Telah lepas dengan sakit sempurna Dan ada satu pembalap yang Tentunya Kurang mempersiapkan diri dengan baik Kita bisa melihat siapa yang berada di posisi depan Sepertinya ada seorang Rengi Lukmana Siapakah yang bakal ambikres Yang bakal ambikres mohon untuk bisa dilihat Pak Andres Pak Andres Pak Andres Medis 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 Mohon berikan bantuan medis Saudara-saudara semua ya Agus Kurniawan keluar Dan kita bisa melihat Saya kembali mengajak Anda Mengarahkan pandangan mata Anda Kepada pembalap-pembalap Yang berada di posisi depan Kita saksikan di sini Ada Rengi Lukmana Saudara-saudara Kita saksikan Masih berada di posisi terdepan Kita terus lihat di sini Sementara Rike Ibrahim Virus Kuncir Damar Abi Bolang Kalinga Dan juga disana ada Agung Septian Alba Asal Provinsi Jambi Ikut berpeluang Untuk menjadi yang terbaik Di race kedua Bebek Duatang Underbound Sampai dengan 130 cc ini Sumatera Barat pertama Jawa Barat kedua Jawa Barat kedua Papua Barat ketiga Banten Ada di posisi keempat Sumatera Selatan Ada di posisi kelima Dan Jambi Di posisi ke enam Sementara Saudara-saudara Semuanya kita saksikan Kita terus melihat Dengan gap yang masih begitu rapat Saudara-saudara Sebuah yang Apakah akan terjadi Kejutan Rike Ibrahim Berlahan Tapi pasti Mampu Mengendalikan Jalannya Reis Melewati Renggi Lukmana Saudara-saudara Sementara Dan juga Saya menyapa Bapak Bupati Yang saat ini Sedang berada di rumah Yang sedang menyaksikan Jalannya race Saat ini Bapak Bupati Yang terhormat Bapak Bupati Racing Sumatera Kita sedang menyaksikan Perjalanan kita Di race yang terakhir Pada race yang kedua Bebek Duatang Underbound Sampai dengan 130 cc Bapak Bupati Yang mendengar Suara saya Menyaksikan langsung Tayangan live streaming Anda bisa melihat Pembalap-pembalap ini Begitu menikmati Karya dari Anda Bapak Bupati Rike Ibrahim Anda di posisi Yang pertama Renggi Lukmana Dilewati oleh Seorang Virus Guncir Papua Barat Kita bisa melihat Segaruh-segaruh Semuanya Pertarungan Dalam Pembalap terdepan Dan Kalinga Kalinga sudah mulai Masuk Kalinga Kalinga Sematera Selatan Ada pada posisi Yang ketiga Sementara Saudara-saudara Kita bisa melihat Terjadi pergeseran Posisi Renggi Lukmanan Yang di lap awal Dua lap awal Tampil Begitu luar biasa Kuat Kali ini Dia berada pada Posisi yang keempat Saudara-saudara Sementara Agung Seperti Alba Yang sangat diandalkan Masyarakat Jambi Di kelas ini Berada di posisi Kenap Terus Membutuhi Pembalap-pembalap Yang ada dihadapan Dan Kali ini Satu Percobaan Kembali Dilakukan oleh Damar Abiyogah Asal provinsi Banten Untuk melewati Seorang Renggi Lukmanan Kita lihat Kita saksikan Sementara Di baris depan Di posisi Satu Dan juga Battle for lead Posisi Terjadi antara Jawa Barat Versus Papua Barat Riki Ibrahim Yang tani Diri Satu Berhasil Menjadi Yang tercepat Masih berada Di posisi Terdepan Tentunya Ada motivasi Tersendiri Dari seorang Virus Kuncer Untuk Menghancurkan Riki Ibrahim Yang ada dihadapannya Saudara-saudara Kita akan lihat Apakah usaha Dari Virus Kuncer Akan berhasil Enam Lep lagi Resa akan berlasung Dan Agung Sepian Alba Berhasil Melewati Banten Saudara-saudara Jambi Saat ini Naik Satu Posisi Ke posisi Yang kelima Sementara Renggi Lukmanan Berhasil Melewati Kalinga Dan Berada Pada posisi Yang ketiga Kali ini Ini membuat Res yang kedua Bebek Wata Underbone Sampai dengan 130 cc Begitu luar biasa Dan saya Arisandro Mohon maaf Untuk pembalap-pembalap lain Sementara Saya tinggalkan Karena saya Terima kasih Yang ada Yang ada di grup Terima Yang ada di grup terdapat Riki Ibrahim Pertama Virus Goncir Ada di posisi Yang kedua Renggi Lukmana Ketiga Kalinga Keempat Agung Sepian Alba Kelima Dan Damar Abi Dari Dari seorang Riki Ibrahim Mampu menahan Setiap Percobaan Beberapa kali Percobaan Dari seorang Virus Kuncil Renggi Lukmana Mendekat Kalinga Mendekat Agung Sepian Mendekat Begitupun bersama dengan Damar Abi Bolang Sedara-sedara Enam Pembalap ini Masih memiliki Peluang Untuk berdiri Di podium Tertinggi Betek Dua Teng Anderbon Sama dengan 1.30 Sesi Damar Abi Bola Kembali Melewati Agung Sepian Alba Sehingga Agung Kembali Terlempar Kepada Posisi Ganang Sedara-sedara Semuanya Kita bisa Melihat Aksi Overtake Di antara Pembalap Pembalap Terus Terjadi Tetapi Belum Ada Yang Bisa Mengambil Posisi Riki Ibrahim Baik Itu Virus Kuncir Yang Masih Berada Di Posisi Kedua Ataupun Itu Renggi Lemana Yang Berada Di Posisi Ketiga Strategi Bertahan Yang Cukup Baik Dari Seorang Riki Ibrahim Apakah Aka Perai Double Winner Di Bep Buatang Anderbon Sampai Dengan 130cc RSG Performan Kita Bisa Biar Side By Side 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 Kali Ini Disinilah Virus Kuncir Mengambil Alih Kendali Jalan Nyaris Di Kelas Bebek Duatang Underbone Sampai Dengan 130cc Ini Sudara 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 Semuanya Kita Lihat Kita Sampai 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 Ini Virus Kuncir Juara Indonesia Tahun Yang Lalu Ada Di Posisi Tergabat Riki Ibrahim Harus Turun Ke Posisi Runner Up Dan Kita Bisa Lihat Rengki Lukmana Kalinga Damar Abi Bolang Dan Agung Setian Alba Masih Terus Berusaha Untuk Peluang Tetap Terbuka Menjadi Yang Terbaik Di Kelas Bebek Duatang Underbone Sampai Dengan 130cc Saya Sendiri Tidak Bisa Memprediksi Siapa Yang Berhasil Menjadi Yang Terbaik Kita Bisa Melihat Saya Bisa Merasakan Apa Yang Dirasakan Koko Bergadang Dari Belanda Resing Tim Lihat Pembalap Saat Ini Sudara Sudara Semuanya Di Antara Pembalap Pembalap Yang Lain Sedang Bertaruh Keras Untuk Memperebutkan Title Juara Di Kelas Bebek Duatang Underbone Sampai Dengan 130cc Kita Lihat Kita Saksikan Damar Ami Yoga Sedikit Berjarak Hadi Apa Yang Terjadi Bersama Dengan Damar Ami Yoga Pembalap Anda Sedikit Berjarak Dari Lima Pembalap Yang Lain Sementara Virus Kuncer Masih Masih Pada Posisi Terbaik Tiga Putaran Lagi Res Masih Akan Terus Berlangsung Sedara Sedara Semuanya Papua Barat Masih Ada Di Posisi Terdepan Jawa Barat Kedua Sumatera Barat Ketiga Sementara Sumatera Selatan Pada Posisi Keempat Kalinga Kita Bisa Melihat Memperbaiki Performanya Kalinga Sehingga Bisa Bertarung Dengan Level Yang Begitu Luar Biasa Tinggi Bersama Diket Pembalap Pembalap Lain Kita Bisa Lihat Begitupun Agung Setia Alba Damar Ami Yoga Yang Sedikit Terbuang Posisinya Menyesalkan Lima Pembalap Dan Satu Percobaan Dari Seorang Riki Ibrahim Belum Berhasil Penonton Sedang Sedang Semuanya Kita Bisa Melihat Disini Dan Sebentar Lagi Kita Saksikan Mereka Akan Memasuki Dua Putaran Tersisa Sedara-sedara Di kelas Para raja Bebek Dua Tak Underbone Sampai Dengan 1 30 CC Dan Disini Kalingga Kalingga Coba Dari Sisi Dalam Berhasil Belando Resiktif Tetapi Renggiluk Mana Mengambil Kembali Sedara-sedara Luar biasa Sekali Mereka Sudah Mulai Bermain Di Dua Putaran Yang Terakhir Bebek Dua Tak Underbone Sampai Dengan 1 30 Kembali Riki Ibrahim Jawabar Sedara-sedara Saya Ulangi Jangan Berkedip Sedikitpun Saya Garis Bawahi Jangan Berkedip Sedikitpun Kalau Anda Tidak Ingin Kehilangan Momen Asi Opertek Di antara Pembalap Pembalap BUD Dan Habit Pertama Habit Pertama Kita Doakan Tidak Mengalami Cedera Yang Berarti Pembalap Asal Yogyakarta Yang Mengalami Keras Habit Pertama Yogyakarta Mengalami Keras Kita Doakan Tidak Mengalami Cedera Yang Berarti Sedara membiarkan momen ini kita lihat penonton battle mereka sudah mulai terjadi di sini Riki Ibrahim pertama virus kuncir kedua dan renggil kemanapun coba mengambil kita lihat kita saksikan di bebek dua tekantropon disini coba menjaga kedalaman seorang Riki Ibrahim penonton saudara-saudara semuanya kita lihat di padakah virus kuncir virus kuncir akan mengambil semua risiko untuk menghabisi Riki Ibrahim kita lihat hanya beberapa corner saja hanya beberapa corner saja dan 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 belum berhasil lagi-lagi usaha dari seorang virus kuncir kita bisa melihat apakah di sini apakah di sini apakah di tikungan terakhir apakah Riki Ibrahim apakah virus kuncir saudara-saudara kita lihat juara di kelas bebek dua tekantropon sudah dipastikan milik ROG performa luar biasa virus kuncir menis posisi kedua kali hingga ketiga di posisi keempat ada renggil lukman Agung sepertinya nanti kita lihat selamat menikmati asini selamat menikmati 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 oke oke selamat menikmati oke 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 ini ke ini ini omongan Bapak langsung nongol di di live streaming kita di dan terima kasih atas panggilan di Kabupaten Jakarta Timur dan kita harapkan Allah ucapan terima kasih dari Bapak Bupati tadi terima kasih untuk semua pembalap dan kita mulai bergerak ke sini ini pembalap yang begitu banyak yang mendoakan Oke maksudnya Oh sama Agung sini tuh lihat ke kamera kau Halo Pak mana kameranya oke udah dealer speaker Pak silahkan iya Pak silahkan Pak ini pembalap-pembalap semua dengar Pak ya jangan-jangan tetap semangat siapa luar biasa tuh siapa Pak kata Agung berapapun harganya beli Pak ya berapapun harga motornya beli ya Oh ada ucapan dari ibu wakar Oh saya ngucapin selamat ulang tahun untuk Putri Bapak yang mati lagi nih Oke bagaimana dengan persaingan Sumatera Kapriksis sekali ini kum Wah lebih lebih fresh lagi lebih lawannya lebih-lebih istimewa ada yang juara Asia juara wanprik semuanya mumpul di sini jadi balapan tahun ini kayaknya makin bersaingan lebih ketat lagi nih dan kamu suka itu sangat suka saya sangat suka dengan persaingan yang keras Oke kita lesung damar ini jawara Banten hahaha jawara Banten tetapi belum tentu bisa jawara di Sumatera Kapriksis damar Bagaimana tanggapan kamu soal sirkuit Sapa ini istimewa Pak Bupati Bupati nonton loh ini kata damar Abi yoga dari provinsi Banten katanya sirkuit ini istimewa sering-sering di sini ya sering-sering di sini Pak Oke silahkan ke sana kawan-kawan sebuahnya silahkan ke sini ke sini lagi ke sini lagi ke sini lagi ke sini lagi kita tanya sama ini pembalap yang sudah pasti masih masuk sekuat utama tim pabrikan Yamaha untuk berlomba di Asia Road Racing Championship musim kompetisi tahun ini kita lihat lagi serius banget ngobrol sama Renggilu kemana tak ngobrolin apa juga gue juga nggak ngerti guys sekarang kita tanyain langsung virus yang punya sirkuit Bapak Bupati sedang nonton di rumah loh saya ingin tanya langsung tanggapan dari juara Indonesia dan pembalap yang pernah berlomba di Buriram kamu pernah berlomba di sirkuit-sirkuit mana saja dan apa tanggapan kamu tentang sirkuit ini kamu tidak menyangka ya Jambi punya sirkuit seperti ini oke silahkan ucapin sesuatu untuk Bapak Bupati yang sedang nonton pemilik sirkuit ini yang pertama terima kasih Bapak Bupati udah memberikan lahan dan bisa supaya kita bisa lebih baik lagi untuk di nasional di internasional juga sirkuitnya bener-bener bagus banget ini mungkin cuman kurang tribun aja kan ini kan memang belum ada penonton tapi ini kalau udah ada tribun ini level Asia kalau menurut saya level Asia tapi kecilnya istimewa banget sirkuitnya terima kasih Bapak Bupati Bapak Bupati belum ada tribun kalau sudah ada tribun ini level Asia tapi grid kecilnya ya SCP next sudah ada tribun ya Pak Bupati oke dan silakan kepada para pembalap untuk untuk bisa aman sih untuk bisa naik podium yang lain tersisa Riki Ibrahim saja dibawa guys sini sini sombong banget bawa dulu ya kata dia kayak gitu oke Riki perlu diketahui motor balap dia dari pelabuhan tunggur yang ada di kota Batam untuk sampai ke Jambi ini menempuh jarak 18 jam perjalanan laut untuk bisa sampai ke Sabah dan kamu membayar lunas apa yang dilakukan oleh bos kamu manajer kamu kru-kru kamu 18 jam ditambah 2 malam bergadang di Sabah nasional sirkuit ini dengan meraih double winner di kelas para raja apa ingin kamu ucapkan Riki Ibrahim Pertama-tama saya sangat berterima kasih banget kepada bos kru manajer mekanik semuanya yang telah membantu saya hingga sampai ke sirkuit Sabah dan saya bisa membuktikan kasih hasil juara umum Alhamdulillah dikasih rejeki sama Allah mungkin manajernya ingin mengucapkan sesuatu selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin saya sikit eh bercerita ataupun respon tentang terjadi di sini saya sangat-sangat berterima kasih kepada ini Jambi terutama dan penyelanggara SCP dan yang paling utama pertama kali yang saya pengen ucapkan terima kasih kepada ini Kepri Batang kepada Bapak Rizky Faisal kehabis sangat terbantu dengan Bapak sampai saat ini kami berisah berada dan main di sirkuit Zabak Jambi terima kasih Oke hampir gagal tayang dan akhirnya meraih double winner luar biasa silakan para juara untuk anda naik atas podium ayo 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 6 dan 7 Robi posisi 7 Riau luar biasa ngisi slot kata dia Riau ada saya mulai berhitung Jawa Barat 1 Papua Barat 2 Sumatera Selatan 3 di posisi yang keempat ada Jambi di posisi kelima ada Sumatera Barat di posisi ke-6 ada Bantan di posisi ke-7 ada Riau artinya 7 pembalap di posisi 7 tercepat dari 7 provinsi berbeda luar biasa sekali dan kembali dengan tidak mengurangi rasa hormat Bapak Kapolres mohon menyerahkan hadiah di kelas para raja ini Pak dan sekali lagi kita yang ada di sini saya sangat jarang saya keliling Indonesia lu memandu balap saya sangat jarang melihat Bapak Kapolres dari pagi sampai dengan sore masih ada di sirkuit beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Kapolres kita yang luar biasa ini satu-satunya saya jumpai di Kabupaten Tanjung Jambung Timur posisi ke-7 Robi Risma di Riau dilanjutkan ada Damar Abi Boleng selanjutnya di posisi ke-5 ada Renggi Lugmana oh empat Renggi Lugmana Agung ke-5 mohon maaf mohon maaf Renggi maaf ya ada Jambi selanjutnya ada Sumatera Barat di posisi yang ke-4 sering-sering bikin ipun Pak pesan dari Renggi pandai pula Renggi selanjutnya di posisi ke-3 ada Sumatera Selatan Pak wong kita galuh ini juara bertahan tahun lalu dan posisinya sudah mulai terancam nih oleh kehadiran virus kuncir dan virus silahkan posisi rana rapi terdoakan virus kuncir akan bisa mengibarkan Indonesia Raya di balap Asia tahun ini virus kuncir doa kami untuk kamu yang akan berlaga di Asia Road Racing Championship dan yang terbaik ada Riki Ibrahim juga mendapatkan penampot oke terima kasih silahkan diabadikan ini naga-naganya calon pembalap ini hahaha oke Bapak Kapores terima kasih selanjutnya kita persis silahkan Bung Mawan Dragon untuk naik ke atas foto bersama dengan para juara di kelas bp2 tekan terbon kita hitung poin dulu baru kasih siapa saya Haris komentator jangan oke boleh dok tepuk tangan untuk CEO Sumatera Kaprik Bung Mawan Dragon oke selamat buat para juara naik lagi naik lagi naik lagi silahkan Gaya Bebas silahkan panggung ini punya kalian oke kayak model aja nih begitu begitu disuruh sesi foto kayak bebas udah kayak model aja nih oke terima kasih semua yang dan kita masih akan berhitung nih apakah sudah keluar Bung Andre Pati siapa yang membawa pulang yang dua unit motor satu dari Bapak Kapolda dan satu dari Bapak Kapolres kita akan langsung bagikan siapa yang baru aja amal